Halo, co-friends. Sekarang kita membahas soal kimia tentang stoichiometri. Di soal diketahui, 100 ml larutan HCl 0,01 molar dan 100 ml larutan NaOH 0,1 molar dicampurkan. Ditanyakan berapakah garam NaCl yang terbentuk. Rumus yang dapat digunakan untuk mengerjakan soal ini adalah mol sama dengan konsentrasi dikali volume, lalu masa sama dengan mol dikali MR, atau masa molekul relatifnya. Kita lihat reaksinya sebagai berikut. Seperti biasa, kita gunakan mula-mula reaksi dan sisa. Ingat untuk ini, kita gunakan satuannya adalah milimol. Kita hitung terlebih dahulu mol dari HCl-nya, yaitu 100 ml dikali 0,01 molar didapatkan 1 milimol. Lalu mol dari NaOH adalah 100 ml dikali 0,1 molar didapatkan 10 milimol. Kita masukkan ke mula-mula, sesuai dengan yang didapatkan. Lalu kita hitung reaksi pembatasnya, karena koefisiennya sama, maka kita cari yang terkecil, yaitu NaOH. Sehingga NaOH adalah reaksi pembatasnya. Maka direaksi, NaOH akan bereaksi habis, yaitu min 1 milimol. Lalu berdasarkan perbandingan koefisien, kita dapatkan HCl yang bereaksinya adalah min 1 milimol. Lalu terbentuk masing-masing 1 milimol NaCl dan H2O. Lalu di keadaan sisa, terdapat 9 milimol HCl, 1 milimol NaCl, dan 1 milimol H2O. Karena yang ditanyakan adalah NaCl, kita dapatkan masa sebenarnya mol dikali MR. Dengan mol-nya adalah 1 milimol, dikalikan 58,5 gram per mol. Kita ubah terlebih dahulu menjadi miligram per milimol, sehingga didapatkan 58,5 miligram. Maka jawabannya adalah yang A. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di soal berikutnya.